Hidup ini adalah kesempatan Hidup ini untuk melayani Tuhan Sebelum mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita sama-sama berdoa Bapak yang baik yang bertahta dalam kerjaan syurga Kami mengucap syukur Tuhan buat berkat yang boleh kami rasakan hingga saat ini Tuhan pada kesempatan ini kami akan mendengarkan audio kitab ulangan Kiranya firmanmu ini boleh menjadi berkat bagi kami dan nama Tuhan yang dimuliakan Kiranya Tuhan memberkati kami dalam kehidupan kami Mohon ampun dosa pelanggaran kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menembus kami Amin Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul dan berkata kepada mereka Dengarlah hai orang Israel Ketetapan dan peraturan yang pada hari ini ku perdengarkan kepadamu Supaya kamu mempelajarinya dan melakukannya dengan setia Tuhan ala kita telah mengikat perjanjian dengan kita di korep Bukan dengan nenek moyang kita Tuhan mengikat perjanjian itu Tetapi dengan kita, kita yang ada disini pada hari ini Kita semuanya yang masih hidup Tuhan telah bicara dengan berhadapan muka dengan kamu di gunung dan di tengah-tengah api Aku pada waktu itu berdiri antara Tuhan dan kamu untuk memberitahukan firman Tuhan kepadamu Sebab kamu takut kepada api dan kamu tidak naik ke gunung dan ia berfirman Akulah Tuhan alamu Yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir Dari tempat perbudakan Jangan ada padamu ala lain di hadapanku Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun Yang ada di langit di atas Atau yang ada di bumi di bawah Atau yang ada di dalam air di bawah bumi Jangan sujud menyembah kepadanya Atau beribadah kepadanya Sebab aku Tuhan alamu Adalah ala yang cemburu Yang membalaskan kesalahan Bapak kepada anak-anaknya Dan kepada keturunan yang ketiga dan keempat Dari orang-orang yang membenci aku Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang Yaitu mereka yang mengasihi aku Dan yang berpegang pada perintah-perintahku Jangan menyebut nama Tuhan alamu Dengan sembarangan Sebab Tuhan akan memandang bersalah Orang yang menyebut namanya dengan sembarangan Tetaplah ingat Dan kuduskanlah hari sabat Seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan alamu Enam hari lamanya engkau akan bekerja Dan melakukan segala pekerjaanmu Tetapi hari ketujuh adalah hari sabat Tuhan alamu Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan Engkau atau anakmu laki-laki Atau anakmu perempuan Atau hambamu laki-laki Atau hambamu perempuan Atau lembumu Atau keledaimu Atau hewanmu Yang manapun Atau orang asing yang ditempat kediamanmu Supaya hambamu laki-laki Dan hambamu perempuan Berhenti seperti engkau juga Sebab haruslah kau ingat Bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir Dan engkau dibawa keluar dari sana Oleh Tuhan alamu Dengan tangan yang kuat Dan lengan yang teracung Itulah sebabnya Tuhan alamu Memerintahkan engkau merayakan hari sabat Hormatilah ayahmu dan ibumu Seperti yang diperintahkan kepadamu Oleh Tuhan alamu Supaya lanjut umurmu Dan baik keadaanmu Di tanah yang diberikan Tuhan alamu Tuhan alamu Jangan membunuh Jangan membunuh Jangan berzinah Jangan mencuri Jangan mengucapkan saksi dusta Tentang sesamamu Jangan mengingini istri Jangan mencuri Jangan mencuri Tentang sesamamu Tubi Sementara gunung itu menyala Maka kamu Yakni semua kepala sukumu Dan para tua-tuamu Mendekati aku Dan berkata Sesungguhnya Tuhan ala kita Telah memperlihatkan kepada kita Kemuliaan dan kebesarannya Dan suaranya telah kita dengar dari tengah-tengah api Pada hari ini telah kami lihat Bahwa Allah berbicara dengan manusia Dan manusia itu tetap hidup Tetapi sekarang Mengapa kami harus mati? Sebab api yang besar ini akan menghanguskan kami Apabila kami lebih lama lagi mendengar suara Tuhan Allah kita Kami akan mati Sebab makhluk manakah yang telah mendengar suara dari Allah yang hidup Yang berbicara dari tengah-tengah api Seperti kami dan tetap hidup Mendekatlah engkau Dan dengarkanlah segala yang difirmankan Tuhan Allah kita Dan engkau lah yang mengatakan kepada kami Segala yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah kita Maka kami akan mendengar dan melakukannya Ketika Tuhan mendengar perkataanmu itu Sedang kamu mengatakannya kepadaku Maka berfirmanlah Tuhan yang dikatakan mereka kepadamu Segala yang dikatakan mereka itu baik Kiranya hati mereka selalu begitu Yakni takut akan daku Dan berpegang pada segala perintahku Supaya baik keadaan mereka dan anak-anak mereka untuk selama-lamanya Pergilah Pergilah Katakanlah kepada mereka Kembalilah ke kemamu Tetapi engkau berdirilah disini bersama-sama dengan aku Maka aku hendak mengatakan kepadamu Segenap perintah Segenap perintah Yakni ketetapan dan peraturan Yang harus kau ajarkan kepada mereka Supaya mereka melakukannya Di negeri yang kuberikan kepada mereka Untuk dimiliki Maka lakukanlah semua itu dengan setia Seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu Haruslah kamu jalani Supaya kamu hidup Dan baik keadaanmu Serta lanjut umurmu Di negeri yang akan kamu duduki Baik sebelum mengakhiri Pirman Tuhan hari ini Kita sama-sama berdoa Bapak kami yang di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami Akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni Orang yang bersalah Dan kemuliaan Dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Amin Terima kasih pemirsa Telah mendengarkan Firman Tuhan hari ini Sampai ketemu besok hari Terima kasih Terima kasih Tuhan Terima kasih Terima kasih Terima kasih